Halo teman-teman, apa kabar? Kabar baik? Alhamdulillah Semoga semuanya sehat dan sukses selalu Amin Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah membuat fitur stock in Jadi intinya pendataan barang masuk Jadi dia Barangnya apa Kemudian stock awalnya kan berapa Kelihatan nanti Kemudian dia infonya Untuk ditambahkan apa Suppliernya siapa Jumlahnya barang yang mau ditambahkan berapa Tanggalnya tanggal berapa Itu kita sudah bikin Kemudian kita hapusnya juga sudah bikin Jadi kalau kita tambahkan Maka dia akan menambahkan Data stock di Barang tersebut Kalau data stocknya dihapus Maka dia akan mengembalikan ke data stock awalnya berapa Sebelum data ditambahkan di stock in Seperti itu Kemudian kita akan membuat fitur stock out Bedanya apa sih antara stock in dan stock out Sebenarnya sama saja Cuma dibalik teman-teman Kalau stock in dia barang masuk Kalau stock out dia pendataan barang keluar Jadi intinya kalau stock out dia ketika ada stock out Maka dia akan mengurangi Stock awalnya Ketika data stock yang dihapus Maka dia akan mengembalikan dengan menambah Data stock sebelum Dikurangi seperti itu Tetapi sebelum kita berlanjut Seperti biasa saya mau ingatkan teman-teman Jangan lupa untuk subscribe channel Ucoding Media di Youtube kami ya Jangan lupa like dan share dan subscribe Agar kami semakin bersemangat Dalam membuat video-video terbaru Nanti kalau kami sudah fokus di Youtube ini Kami akan update juga tutorial-tutorial menarik lainnya Seperti Android Kemudian Laravel Kemudian Symfony dan lain sebagainya Jadi jangan lupa untuk like dan share ke teman-temannya Agar subscribe-nya semakin banyak Dan kami semakin bersemangat lagi Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman Kemudian jangan lupa juga untuk Follow Instagram kami At Ucoding Karena disini kami akan berbagi info-info menarik lainnya Yang tidak kita share di Youtube dan di Facebook Seperti di Modima aplikasi Kemudian info locker juga ada di Instastory biasanya Kemudian Teman-teman juga bisa join channel Telegram kami Di Ucoding ID Di Telegram cari aja Ucoding ID ya Kemudian juga like Facebook kami di at Ucoding di Facebook Jadi terima kasih banyak atas support teman-teman sekalian Oke kembali lagi ke tutorial post kita Untuk bagian stock out Sebenarnya saya mau bikin tutorial ya teman-teman Cuman saya pikir karena ini sama saja dengan stock in Jadi saya memberikan challenge kepada teman-teman untuk membuatnya sendiri Jadi biar teman-teman bisa berkembang lebih cepat Jadi saya buatkan challenge untuk bagian stock out Karena sama persis dengan stock in tinggal dibalik saja teman-teman Saya perlihatkan langsung hasilnya saja ya Saya sudah buat copy saja sih dari stock in intinya Karena Saya jelaskan lebih ke teknisnya lagi Jadi intinya Kita crude nya kan jadi satu tuh di tabel stock Tinggal kita ganti tipenya dari in menjadi out Seperti itu saja dan tidak perlu pakai supplier Di sini Tidak perlu pakai ada supplier Inputnya dihilangin bagian supplier Cuma seperti itu saja Kemudian lainnya itu sama saja teman-teman Tinggal yang awalnya in diganti out Out diganti in seperti itu saja Intinya yang in diganti out Semisal kita mau ini ya Stock ini ya Drink ini kan 20 nih Kita mau infonya apa nih Semisal rusak Yang rusak berapa Semisal satu Save Berhasil Oke Kita cek di bagian item Di sini Menjadi 19 Tadi kan 20 ya Menjadi 19 Sepertinya dia mengurangi Ketika di sini kita hapus Oke datanya kosong Stock out Di sini menjadi 20 kembali Seperti itu Inti dari fitur stock out Mudah sekali teman-teman Di sini juga Untuk bagian model Sama kontrolernya Sama Kita menggunakan yang sesuai stock in Kemarin Cuma untuk bagian viewsnya Saya bikin File baru Namanya stock out Data dan stock out Form Kemarin kan stock in Data sama stock in form ya teman-teman Tapi untuk bagian model sama kontrolernya Sama dengan stock in Cuma Diganti aja yang In menjadi out Jadi saya Caranya teman-teman Buat bikin stock out Semoga berhasil Dan bagi teman-teman Yang ketinggalan tutorial ini Jangan lupa Ikuti tutorial dari awal Urutannya bisa teman-teman Cek di web kami Yukkoding.id Di bagian daftar isi Silahkan dicari Sesuai Urutan teman-teman Oke Stock in Sama stock in Kita sudah berhasil bikin ya Setelah ini Mungkin ada Bonus-bonus Yang mau kita bikin Kemudian kita lanjut ke bagian Penjualan Membuat form Penjualan ya teman-teman Jika ada yang Ingin ditanyakan Silahkan komentar Di Bawah ya Terima kasih banyak Untuk stock out Sudah cukup jelas teman-teman Teman-teman Jika nanti Masih ada kendala Bisa diskusi di Grup telegram At you coding id Oh iya teman-teman Satu lagi Stock out disini Ini opsional saja sih Teman-teman mau tambahkan Atau tidak Jadi di bagian prosesnya Saya kasih validasi Disini stoknya 20 Saya kasih validasi Dia stoknya Tidak bisa lebih dari 20 Jadi Masa Barang yang hilang Itu lebih banyak Daripada stoknya Semisal yang rusak Tidak bisa Lebih dari 20 Kalau 20 atau kurangnya Bisa Tapi kalau di atasnya 20 Tidak bisa Semisal mau kita Rusaknya 25 Maka dia akan Muncul Alertnya Jumlah atau KTM Melebihi stok barang Seperti itu Ini teman-teman bisa tambahkan Bisa tidak terserah Yang penting Stock outnya berjalan Teman-teman Oke Cukup sampai disini Terima kasih banyak Sampai berjumpa di tutorial Selanjutnya See you